Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat sore semuanya Teman-teman atau wargi Bandung Yang follow akun Disputpar.pdg ini Ketemu lagi sama saya Risa Saraswati di playlist Disputpar Dimana selama Setelah jam ke depan sambil ngoburit Saya bakal menemani kalian Berbincang dengan seniman-seniman Bandung yang hari ini Senimannya spesial Yaitu Kang Kimung Atau saya nyebutnya Pak Kimung ya Jadi Pak Kimung ini adalah Nama aslinya adalah Iman Rahman Anggawiriakusuma Pak Kim saya baru tau ini namanya Atau dipanggil Kimung Itu lahir di bulan Februari Tahun sekian Beliau merupakan generasi Pendobra komunitas musik metal Tertua di Indonesia Ujung berung Rebels Tahun 90an Pak Kimung sempat menjadi personil Dari Burger Kill Sebelum kemudian Akhirnya berkelana di banyak band Dan sekarang Menjadi seorang penulis Juga mendalami alat musik Karinding Daripada kita Ngobrol-ngobrolnya Atau ngebahasnya sendirian Lebih baik kita ngobrol langsung Sama Pak Kim Dan jangan lupa Playlist di seputar ini Ada setiap hari Kamis Dari jam 5 sore Sampai jam 6 Di sini kita bakal Ngebahas Berbagai hal menarik Dengan seniman di kota Bandung Khususnya musisi Biasanya Karena di playlist ini Membawa musik Ke rumah Anda Via Online Melalui Instagram Mirisbutpar .bdg ini Mari kita lihat Apakah Pak Kimung Sudah bergabung Dengan kita Oke kita masih Nungguin Pak Kimung Bergabung Dibahas lagi ya Oke Pak Kimung ini Merintis Zain pertama Di Indonesia Ada Reform Kepaus Maafkan Oke Ini Pak Kimung Sudah hadir Mari kita langsung live Bersama Pak Kimung Assalamualaikum Waalaikumsalam Nyai Akhirnya ya Bertemunya disini loh Luar biasa Oh Virtual banget ya Kita ya Di jaman teknologi Ya Pak Kims Saya sekarang Mewakili disebut par nih Bukan sebagai Risa Saraswati Tapi sebagai Wakilnya disebut par Apa yang ngobrol-ngobrol Sama Pak Kims Siap Siap Nih sehat Sehat Alhamdulillah Saya menyebuti Montok Aduh Anakmu menyebut Cepisan Alhamdulillah Tuh kan jadi Sekolal ini Jadi ngobrol sendiri Sebagai Sesepuhnya Ujung berung Rebels Dari-dari situ Sempat jadi Personil Burger Kill Terus sekarang Fokus di tradisi Udah gitu Nulis buku juga Waduh Nah di masa-masa pandemi Seperti ini Sekarang Konsennya Dimana nih Masih semuanya Nyinya Masih kan Bermusik Masih Saya kan sekarang Udah gak sama Parenting Attack Sekarang Bikin Solo Sendiri Dari 2017 Itu Banyak melakukan Kolaborasi Kolaborasi terakhir Sama Arsitek 2017 Di Sarawak Di Rainforest Free Festival Sama saya kapan? 2011 Kita satu tahun Kolaborasi terakhir Ayo Ayo Let's go Nggak bikin ke Enaknya kita Kolaborasi ya Dulu Iya Terus masih Sekarang Fokus di Masih nulis Masih menulis Buku Bandung Bawah Tanah Oke Itu kerjaan Itu memang Apa Kerjaan Kantor juga Jadi dibawa Programnya Ke kantor Dan difasilitasi Semua Sama kantor Dan kantor Saya juga Sekarang Jadi diposisikan Sebagai Salah satu Pusat Arsitek Dan data Mengenai Musik Bawah Tanah Tahun 90 Sampai 2020 Karena Dan Secara virtual Kita sudah melakukan Wawancara Livestreaming Ke berbagai Narasumber Itu sudah Dipublikasikan Di fans Page-nya Atat Kelas Oke Di situ bisa Di videonya Ada Kelas Metal Kelas Punk Hardcore Rock Kemudian Pop and Folk Belum Zine Merchandising Record label Simple music Banyak disitu Jadi Bisa diikuti Perkembangan penelitiannya Sampai segimana Karena kolektif Yang nulis Itu kan Sebelas buku Si benung bawah tanah Metal Punk Hardcore Hip-hop Rock Pop Musik elektronik Zine Merchandising Geek Sama record label Jadi Sekalian Regenerasi penulis Sejarah juga Kita Ya Butuh wajah-wajah Barulah Dan nulis Aku lagi Aku lagi Sekarang Ada Nyai Kemudian Ada Idhar Juga Makin Makin Akit Jadi Seneng Cuman yang memang Fokus Nulis sejarah Belum Ada Sekarang Banyak Wajah-wajah muda Yang Secara serius Memang Menunjukkan Minat Menggarap itu Bisa dilihat Wajah-wajah mudanya Di kelas Selain itu juga Kalau misalkan penasaran Orang pengen lihat Itu kemana Sejauh mana Perkembangan Tulisannya Researchnya Itu Kemana carinya Untuk Sumber-sumber visual Itu bisa dilihat Di Fans Page-nya Ataplas Di Facebook Kemudian Juga Dua tahun terakhir Juga saya Makin Erat Berhubungan dengan Kampus Dengan jurusan sejarah Kebetulan Pak Reza Profesor Reza Beliau sedang Mengembangkan Netode baru Yang Yang disebut Sejarah visual Nah Sejarah visual ini Masih belum banyak Digarap Di universitas pun Jadi maksudnya gimana Pak Kim Seiring dengan Perkembangan Sejarah kan Kalau kita bicara sejarah Pasti kita bicaranya Teks Naskah Sementara ini kan Peralihan zaman Terjadi Ada disrupsi Dimana Orang te mulai Nyimpen berbagai Dokumente Secara visual Terus Ada instagram Ada facebook Foto-foto Makin digital Nah Itu jadi tantangan Sejarawan Akhirnya bagaimana Kita bisa merekonstruksi Sejarah Dalam kondisi Orang te nyimpen Berbagai data kehidupannya Secara visual Wow Itu diawali Sama Sama Steven Spielberg Yang mengawalinya Bukan sejarah Oh iya Ketika dia Ketika dapet Oscar Di sindler list Filmnya Dia mulai Dia kan melakukan Wawancara-wawancara sejarah Ada ribuan Wawancara sejarah Kemudian Dipublikasikan Sama Steven Spielberg Di Websitenya Di Soah Foundation Oke Wah Gila memang Kalau udah ngobrolin Hal kayak gini Wah Pakimu mah Capetang banget Sampai saya Speedless Keren Nah Ini kan Karena Kalau di playlist ini Lebih ke musik nih Pakim Nah Si musik sendiri Pakimu ini kan Kaya concern di Karinding ya Iya Kalau sekarang Saya keluar dari semua band Dari Nick Feat Kemudian Dari band-band Project-project lain Yang sifatnya Band Biasa gitu Band Saya keluar juga Dari Karinding Attack Untuk Fokus Menggara Project Apa Explorasi musik Karinding Kayaknya Sejauh mana Karinding tuh Bisa dieksplorasi Gitu Kayak gitu lah Oke Dan Dan sebetulnya Pada akhirnya Kalau saya sendiri sih Nggak Nggak fokus di Festival Nggak fokus di konser Gitu Lebih ke Workshop Workshop Explorasi musik Dan Karena gini Dari tahun Akhir 2017 Saya makin Sering di BCH dulu Di Bandung Creative Hub Diundang sama Feby Iya Diundang sama Feby Buat aktif Di sana Saya banyak Ngobrol sama Feby Ada studio kan Di sana Teh Makai orang Bikin sesuatu lah Dari studio ini Saya cerita Tentang Project musikal Saya Namanya John Pasisian Yang solo Itu Tapi Feby Teh bilang Konser Dan lain-lain Kayaknya untuk Bentuk konser Atau festival Seperti itu Mendingan band-band Yang memang Fokus di sana Dan di Bandung Dan di Jawa Barat Banyak pisan band-band Seperti itu Teh Yang memang Memang Konser di sana Akhirnya Bergulir aja Ide Udah aja rekam Kompilasi Coba kita Kompil band-band Karindi Kita rekam Di BCH Dan Kita Publik Publikasikan Dan akhirnya Bergulir Akhir 2018 Selesai Rekamannya Awal 2019 Karena Rekamannya Harus diriliskan Otomatis Kita butuh Record label Nah didikinya Record label Sendiri Namanya Para Tuhan Rekors Oke Itu udah berjalan 2019 ya Iya 2019 Dan itu Si para Tuhan Rekors Bisa dibilang Apa ya Kolaborasi Antara Pangahuban Karindi Kita kolektifnya Namanya Pangahuban Karindi Sama BCH Dan kemudian Pada Kelanjutannya Ketika kita Mau menggarap Program-program Konser Nah Sama di Spudpar Kita bekerjasama Bikin Ngabubu Rinding Rinding Dan Festival Karinding Stay Out Itu Sepanjang 2019 Itu Sepanjang 2019 Harusnya Berarti Bulan ini Harusnya Mengadakan Program yang Sama ya Harusnya Ngabubu Rinding Makanya Sekarang Udah Temanya Ngabubu Rinding Ngabuburit Berikan Karinding Oke Dari tadi Kita ngobrol Soal Karinding Tapi Mungkin Banyak Warki Bandung Yang Belum Begitu Kenal Sama Musika Rinding Saya Pengen Banget Pak Kim Sekarang Saya Coba Perkenalkan Karinding Itu Apa Sambil Mempraktekan Gitu Entah Lagu Sambil Ya Oke Karinding Alat Musik Pertama Yang Dibikin Oleh Masyarakat Sunda Dan Juga Dalam Pelanjutannya Di seluruh dunia Juga ada Ternyata Di seluruh dunia Itu ada 1169 Nama Karinding Kalau Di ranah Akademisnya Namanya Harpa Mulut Jadi Banyak banget Di seluruh dunia Ada Kuningan Oget Termasuk Di Kuningan Juga Ada Dan Kuningan Jadi Salah Satu Kawasan Yang Paling Progresif Mengembangkan Karinding Kira-kira Seperti inilah Nah Ini Nah Ini Adalah Karinding Terbuat Kalau Yang Ini Dari Bambu Kebanyakan Juga Ada Yang Dibuat Dari Pelepah Aren Dari Barang Bang Kaung Ini Karinding Dari Brazil Kalau Tidak Salah Yang Ini Kemudian Yang Ini Dari Belanda Yang Ini Buatan Lembang Buatan Abah Ecom Dari Lembang Kemudian Ini Dari Stephen Stowe Dari Amsterdam Ini Oleh-oleh Kemarin Pak Eben Dari Nepal Yang Namanya Yang Ini Ketika Burger Kemarin Tour Di Nepal Saya Dibeli Ini 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 Bentuknya Lebih Modern Ini Dari Eben Ini Dari Agung Ini Dari Nepal Ini Dari Nepal Kemudian Ini Ini Juga Dari Nepal Jika Hiasan Pagers Total Di Seluruh Dunia Itu Ada 1169 Kalau Ini Alat Perang Saya Ini Sudah Dari Dikasih Nada Karena Kalau Sebetulnya Bicara Karinding Dia Hanya Sekedar Bicara Getar Dan Dengung Tapi Ketika Kemudian Si Karinding Ini Dimainkan Dalam Satu Komposisi Musik Yang Melibatkan Banyak Alat Musik Yang Lain Terolah Gitar Yang Ada Nadanya Maka Dia Harus Ikut Kedan Nadanya Ketika Kolaborasi Sama Noah Ariel Bilang Ini Kalau Ditampilkan Di Panggung Jadi Gimana Katanya Nadanya Akhirnya Saya Bikin 21 Nada Karinding Kalau Waktu Sama Saraswati Cuek Aja Pake Tanda Nada Pake Nada Beberapa Ya Ada 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 Kalau Misalkan Ada Dasarnya Yang D Berarti Karinding Nya Pake Yang D Oh Oke Kalau Kotak Musik Gede Banget Banyak Bawaannya Ya Cara Caranya Ditabuk Kira 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 Sepertinya Mas Mas Pisan Mas habis itu langsung we are happy we are lovely aduh sedih inget-inget jaman dulu ya Allah nah kesini-kesininya saya banyak mengembangkan berbagai teknik teknik permainan karimbing yang juga terinspirasi dari kawan-kawan di luar yang memang sudah main musiknya sendirian karena kalau di Eropa bentuk eksplorasi musik karimbing kita nggak nge-band kan kalau di hitam kan nge-band ya ada 10 orang gitu kalau di Eropa ya enggak mereka sendirian aja gitu main akhirnya mereka mempunyai eksplorasi berbagai hal yang memang sepertinya bisa menunjang mereka dalam dalam mengeksplorasi musik jadi mereka pakai throat singing kemudian mereka pakai efek juga pakai apa namanya looper jadi bisa main sendirian throat singing itu yang yang paling berat tira-kira kayak gitu loh itu pakai suara suara tenggorokan juga ya jadi ada throat singing oke keren kayak gitu keren saya makan nggak bisa ya beatbox jadi desainnya growling yaudah growling aja oke ini Pak Kim saya jadi ingat waktu beberapa tahun yang lalu kan Pak Kim sempat bikin workshop di pada program yang sudah tuh saya ingat banget Pak Kimung tuh bikin karinding dari kartu itu masih ada nggak sih? ada ada bener-bener sekedar ini Pak Kimung itu bikin karinding tapi dari sebuah kartu gitu dan dan itu bisa di aplikasikan oleh semua orang sebenarnya gitu jadi mari kita lihat keunikannya seperti apa dulu tuh yang workshopnya tuh anak-anak sekolah gitu jadi mudah-mudahan dari hal yang simple itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu buat kalian mempelajari tentang karinding penasaran nih saya masih ada nggak nih alatnya? ada nah ini nah bener itu dari kartu apa sih Pak Kim? dari kartu apapun bisa sih karena pada intinya sih setiap bahan ini punya kualitas kartu yang sama kalau ini kartu telepon dari dari Perancis oh kartu sim card ya itu ya sim card kalau ini dari Indonesia ini dari kartu apa ya ini kayaknya sih sama sim card juga sih nah tapi memang kita tahu ya acara-acara nanti kira-kira seperti ini keren 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 banget itu dari kartu terus dibentuknya kenapa sih Pak Kim memang kepikiran bikin dari kartu atau emang sebelumnya udah ada yang berinovasi dengan itu sebelumnya sudah ada dari aduh siapanya namanya saya lupa Domartin kalau tidak salah dari kartu telepon sebetulnya kita juga ada di tradisi di Sunda di aduh mendadak lupa etate dekat cirbon indramayu 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 juga kan itu sangat terkenal dengan buahnya manganya nah disana itu ada satu alat musik yang memang konsepnya seperti karinding namanya reading karena reading itu dari daun mang nah gitu-gitu keplok-keplok oke konsepnya sama di gitu-gitu itu namanya reading untuk menina bobokan bayi gitu jadi untuk bobok nah jadi di kita dari dulu sudah ada tradisi ini dan di beberapa tempat saya juga pas masih kecil ada lur rumput gajah kan dulu maya yang panjang geningan di jebel gitu-gitu nah di kita juga dari dulu sudah ada nah kalau yang seperti ini yang memang karinding kartu ini kalau tidak salah dong martin yang yang bikin pertama terus beliau saling kontak dengan guru saya Pak Aset Nata apa Aset Nata ini yang kemudian membuat ini di Bandung 2015 kalau tidak 2014 2015 bahkan ini pertama kali ditabuh itu ketika peringatan Earth Hour 2015 ya benar Earth Hour saya ingat betul dulu Hanifasi Swasti yang mengundang kami untuk mempresentasikan ini lah gitu karena ini kan dari limbah gitu ya dan akhirnya ini jadi mengelola limbah nah ini kemudian karena mudah lebih mudah ngaraut lebih mudah bikin ini daripada harus kayu kan jadi berada sulit nah ini lebih mudah kita bikin polanya kemudian kita sebar ke sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah juga ya sampai ke atas sudah bisa bikin ini dan kita juga berbeda kemudian sonding dulu itu ke ibu ibu Sri ya iya buat nah itu ke kata si ibu udah kita bikin workshop aja disini ya akhirnya bikinlah workshop si Karinding Kartu ini itu inilah jadi salah satu inovasi inovasi lain lah dari 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 berbagai bahan oke kalau misalkan ini kan si masyarakat awam gitu pengen bikin si Karinding Kartu itu karena kan untuk memulai kayaknya kartu lebih kebayang gitu ya lebih gampang itu kita bisa dapat tutorialnya dimana atau harus ketemu Pakimung dulu terus bikin atau gimana yang paling ngolotok yang paling ngolotok secara teknik itu Pak Aset nantinya beliau yang mengembangkan beliau itu sekarang juga suling dari berpelok buah namanya Okarina bikin Okarina dari pelok buah jadi namanya Pelokarin kalau dulu mah dia ternyata CS-nya Padodongkodir apa itu Padodongkodir itu kan dari bahan dari bahan limbah alat musik dibikin ini dibikin itulah Pak Aset juga begitu jadi beliau yang yang pertama kali bikin nah ini juga Karinding yang dibikin pertama kali sama Pak Aset Nata yang bernada nah ini yang menyemangati saya bahwa oh Karinding bisa dibikin bernada kayak ini ada nada B ada nada E ada nada A D G C bisa dicapain nggak Pak Kim yang ini nada B kemudian yang ini nada E kemudian ini nada A ini D ini G ini G yang ini C potong yang ini F yang ini C potong juga ini oke ini ini namanya Karinding Toil kalau itu kita bisa maininnya tuh bisa langsung jadi lagu dengan pindah-pindah nada gitu nggak sih atau kita harus statis di A misalkan nada dasarnya terus atau kita bisa ikutin misalkan nadanya B E E A gitu ya oke oke kira-kira saya mau baru tahu serius Pak walaupun udah pernah kolaborasi sama Kadidi Ngetek dari jaman-jaman kapan tapi saya baru tahu sekarang bahwa ternyata ada nada dasar yang beda-beda kirimta toeng-teng aja terus nah itu ada nada dasar sebetulnya yang nah kalau ini ini ada beberapa yang lain nih kalau ini ini dari Gunung Beji dari Yogyakarta dari Dusun Beji namanya oke terus ini dari Tasikmalaya terus ini dari Papua ini Tikon dari Papua ini mah tolehat ini yang dari Kawung kecil-kecil ini tuh dari Cineam Tasikmalaya ini dari Parigi mana Ciamis Parigi itu Pangleng batu karas dari Sukabumi eh nggak ini Mang Edo Tasikmalaya ini tulisan Naita Edo terus wah banyak lah ini sayang ini dari Bali ini Genggong oke nah kayak gini ini kita mainin Genggongnya kita coba ini disintir kita wow mistis rada-rada jetrak-jetruk kegenggung rada mistis saya tanya ini ini saya kumpulkan sepanjang penelitian buku sejarah karending priangan total ada sekitar 250an artefak yang saya kumpulkan dari seluruh Jawa Barat seluruh Indonesia dan juga dari Eropa yang besi-besi gini di Eropa itu ada sekitar 500 artefak ada di Belanda ada di Perancis ada di Jerman ada di Rusia sama di Chikego dan mereka memainkannya sendirian apa bisa maksudnya mereka misalkan orang yang memainkan alat-alat semacam karending itu tampil solo sendirian kalau mereka di Eropa tampilnya solo karena ada satu society ada satu riungan di seluruh secara internasional namanya International Just Hard Society mereka itu punya event dua tahunan namanya International Just Hard Society Congress nah disitu Congress and Festival jadi kalau ngumpul itu paling banyak itu mereka cuma 200 orang dari seluruh dunia dari seluruh dunia dengan mereka di Indonesia mungkin bisa 5 ribu man datang dan Pak Ibu pernah bergabung ke sana atau gimana tahun ini jurnal jurnal tulisan saya nama apa judulnya The Secret of Karinding dirilis oleh International Just Hard Society harusnya beberapa teman diundang tapi selalu miss belum belum ke sana cuman dalam penelitian Karinding tahun 2016 saya itu bekerja dibantu sekali sama kawan-kawan dari International Just Hard Society ketika saya dapat data 159 artefak karinding milik Indonesia yang disimpan di Museum Volken Kunde itu saya dapat dipermudahnya sama Harm Linsen namanya Harm Linsen itu dia adalah kepala divisi publikasi jurnalistik berkaitan dengan penelitian ilmiah harpa mulut dari seluruh dunia sekaligus dia juga kepala budang Tropen Museum nah di Belanda kan lagi ada krisis ya jadi museum-museum itu termasuk Volken Kunde pengelolaannya diambil sama Tropen Museum nah saya ditolong dibantu sekali oleh oleh Harm Linsen untuk bisa akses ke penyimpanan artefak-artefak milik Indonesia itu disana bisa bisa masuk bisa bisa masuk ada datanya udah datanya kita ini data naio ada saya dapet seratus dua ratus yang lah kalau sekarang berarti ini adalah data-data tuh nepi kan kaos tangan kaos tangannya masih kena disimpan gila keren ini sampai saya komen nih Pak Kim katanya kan minta tuh jurnalnya buat disebut par oke siap 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 nah ini yang dari Tropen Museum bentar bentar ini buka ini Tropen Museum ada ada berapa nih bu banyak sekali ini ini katanya hadir nih oh Mamang Asep halo Mamang Asep aduh Assalamualaikum Mamang Asep beliau itu Mamang kita semua nah dari ketika saya melakukan saya diundang di Modern Heavy Metal Conference di Alto University di Helsinki saya numpang di rumah beliau tidur di rumah beliau oh berarti itu Mamang saya juga ya nanti kalau saya ke sana bisa numpang juga Mamang bisa nah kalau ini yang dari Volken Kunde tadi pokoknya ada banyak sekali tuh data-datanya keren dan ini rapi banget tersimpan di depot penyimpanan artefak Indonesia di Museum Volken Kunde di Gravenzande di Pantai Barat Belanda ini tuh wow keren aduh Pakir seolah bari pisang masih pengen ngobrol-ngobrol tapi waktunya sudah 30 menit lebih nih sekarang aduh Alhamdulillah tadi narek konser itu aku teh soalnya kita lakukan buka puasa nah kalau misalkan teman-teman nih yang nonton kita live hari ini penasaran boleh di follow aja Pak Kim Mungs Instagramnya dan disitu boleh kirim-kirim DM nanya-nanya kan boleh-boleh atau ini aja ini saya baru barusan banget baru upload film Karinding Sumedang jadi bisa saya akan terus merilis sekitar 25 film baru 6 film ini tuh yang udah selesai dirilis di Youtube Kim Kor Kim Kor Kim Kor KIM itu semua akan saya rilis saya punya data video 10 tera di komputer jadi mau dirilis aja semuanya gitu sebelum karena saya mau melanjutkan penelitian keliling Indonesia untuk mencari harpa mulut yang lain jadi jadi ah udah Karinding selesai gitu Karinding dirilis aja dikomunikat semua baiklah silahkan langsung meluncur ke Youtube channelnya Pak Kim Kim Kor Kim Kor di situ di Instagram bisa oke baiklah Pak Kim sini terakhir nih harapan Pak Kim untuk musik tradisional khususnya Karinding di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini apa? sing sehat sing pinter sing bala lager sing bala leung hang sing adon milik mana pokona mah sehat aja lah sekarang yang minimal sehat dulu minimal semua bisa karena kalau sehat bisa terus berkarya terus eksplor sampai seluas-luasnya oke kalau begitu terima kasih Pak Kim untuk ngobrol-ngobrol jadi predisnis Bumat nanti abis ini kita ngobrol langsung Jafri di Karimi atun dulu Pak Kim salam buat Atta Sampu Rasun sampai Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke ngobrol-ngobrol kita di playlist hari ini dengan Bapak Kim sudah selesai mudah-mudahan kalian teribu dan ada informasi yang bisa teman-teman atau warga Bandung dapatkan dari obrolan playlist hari ini kita ketemu lagi di Kamis berikutnya jam 5 sampai jam 6 menjelang waktu buka puasa dan kalau misalkan kalian punya pengen request kira-kira pengen ngobrol sama siapa lagi seniman atau musisi Bandung silahkan kalian DM ke akun disputpar.bdg insya Allah nanti kita bakal tampilkan yang terbaik untuk kalian biar di rumah aja tapi tetap happy yaudah kita ketemu lagi dengan playlist disputpar minggu selanjutnya sampai ketemu lagi dengan saya Risa Saraswati Sampurasun Assalamualaikum Wb selamat menikmati selamat menikmati